Intro Pemateri kedua atas nama Dr. Henry Furnasi dan Begasotos Misal channel kebudaraan Beliau lulus dari S1 dari FKUGM tahun 2008 PPDS Kardiologi di FKUGM tahun 2011-2015 Kemudian beliau juga sudah selesai menampu subspesialis Bidang kardiofaskular aku dan perawatan intensif Di Rumah Sakit Jandang Harapan kita Sehari ini beliau bekerja sebagai staff di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular UGM Dan RSOP dan Baru Sadi Jato Kepada Dr. Henry Furnasi dan Begasotospecialis Jantung kebudara konsultanan aku dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Panitia atas kesempatannya Selamat pagi Bapak Ibu-Ibu sekalian Dr. Yusrina apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas dokter Baik Saya coba share screen ya Dr. Yusrina ya Share dokter Oke terlihat jelas Dr. Yusrina Oke dokter Baik izin saya mulai Bapak Ibu-Ibu teman sejawat Dan Bapak Ibu perawat sekalian Mungkin saya kedapatan materi Tentang iskemia dan infak Ini nanti memang akan banyak ditemui pada pasien-pasien kita sehari-hari Kenapa? Karena penyakit jantung koroner Baik stabil ataupun yang tidak stabil Dalam hal ini serangan jantung itu banyak kita ketemui Karena sebagian besar penyakit jantung koroner itu Menduduki pasien yang paling banyak juga di BBJS Jadi outline saya pada hari ini Nanti terutama kita akan hanya membahas yang sederhana Yaitu terutama dalam hal emergensi Yaitu tentang penyakit jantung koroner Gimana sih cara menilai ST elevasi, ST depresi, abnormalitas blombang T Ataupun nanti sedikit saya bahas tentang penyakit jantung koroner yang kronik Jadi bukan yang akut Nah untuk definisi awal Kalau iskemia miokat itu kalau namanya iskemia Itu artinya dia hanya ada ketidakseimbangan Antara kebutuhan dan suplai oksigen Kita tahu otot jantung itu butuh oksigen Yang memberikan suplainya dalam hal ini adalah Namanya pembuluh darah koroner Ketika pembuluh darah koroner itu ada gangguan Dalam hal ini misalnya sumbatan Tentu yang mensuplai akan berkurang Sementara ketika kita aktivitas Kita membutuhkan oksigen Sehingga akan terjadi ketidakseimbangan Yang menyebabkan gejala iskemia Nanti ada manifestasi EKG-EKG-nya Sementara bedanya kalau infak miokat Akibat iskemia tadi itu otot jantungnya akhirnya mati Atau mengalami nekrosis Itu yang disebut infak miokat Yang mungkin sehari-hari kita temukan Gambaran EKG-nya tidak normal Pasiennya nyuri dadah Dan pemeriksaan enzimnya Troponinnya mungkin meningkat Nah ini tadi ya Jadi intinya yang mempengaruhi suplai Dan kebutuhan oksigen tadi adalah Bisa suplainya yang kurang Demennya yang naik Tapi yang perlu Bapak, Ibu-ibu atau teman sejawat Tekankan di sini Bahwa nanti EKG itu hanya merupakan alat bantu Ingat, alat bantu saja Jadi dia bukan Merupakan alat utama Bahwa pasien ini sakit A Seperti itu Kita tetap harus melihat dari gambaran klinis pasiennya Jadi pasiennya apakah nyuri dadanya memang nyuri dadanya yang khas Untuk penyakit jantung atau tidak Sehingga nanti kita cocokkan Antara klinis sama EKG Apakah memang pasien ini menderita penyakit jantung koroner atau tidak Nah Perubahan EKG pada kasus iskemia akut Itu biasanya ada dua Dalam hal ini ST depresi dan ST elevasi Yang cukup diamati oleh Bapak, Ibu-ibu Atau dokter sekalian Kalau dia ST depresi Maka area yang mengalami iskemia atau injuri Itu hanya subendokat saja Yang ini Tapi kalau dia ternyata nekrosis atau infaknya Sudah hampir transmural atau semuanya Maka dia akan mengakibatkan gambaran EKG-nya ST elevasi Ventricle kita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam Bagian luar itu namanya epikardial Bagian dalam namanya subendokardial Nah dibandingkan dengan yang bagian luar atau epikardial Yang subendokardial atau yang lebih dalam itu lebih vulnerable Artinya dia itu lebih sensitif Artinya untuk mengalami iskemia Kenapa? Karena dia letaknya lebih dalam Sehingga apa yang dikatakan infak transmural itu apabila dia mengakibatkan dari epikardial sampai subendokardialnya Jadi namanya transmural yang biasanya EKG-nya nanti wujudnya ST elevasi Tapi kalau subendokard saja tidak sampai Jadi kalau subendokard saja hanya segini Itu biasanya gambaran EKG-nya nanti akan sebatas ST depresi Ataupun gambaran abnormalitas gelombang T Oke sebelum kita masuk ke gambaran EKG nanti Ini menjadi basic atau pengantar awal Bahwa pembuluh darah jantung kita Yang memberi suplai atau nutrisi itu ada tiga Yang pertama adalah arteri koronar kanan Atau right coronary artery Kemudian yang berikutnya adalah left coronary artery Atau artery coronary artery yang biasanya dia berjabang dari yang namanya left main Jadi left main ini pangkal Dia akan berjabang menjadi dua Left circumflex dan left anterior descending Untuk apa sebenarnya kita harus tahu ini? Karena nanti apa yang terjadi pada ketiga pembuluh darah koronar ini Akan termanifestasikan dalam gambaran rekaman jantung Jadi kalau ada gangguan di right coronary artery atau arteri koronar kanan Biasanya dia akan wujudnya nanti di dalam lid inferior Maka gambaran EKG nya di lid 2-3 APF nya pasti akan ada abnormalitas Kemudian kalau di bagian anterior Biasanya nanti kita akan melihat di lid bagian anterior Rekordial Yaitu di V1 sampai V6 Kalau misalnya lidnya di lateral Maka kita akan melihat EKG nya nanti di 1 APL V5 dan V6 Lateral itu biasanya nanti jika ada gangguan di pembuluh darah Yang left circumflex Oke ini tadi Jadi kalau lid inferior Biasanya nanti kita lihat lid 2-3 APF Nah seperti ini 2-3 APF nya Fokus Kemudian antroceptal itu di V1-V2 Antroapical 3-V4 Antrolateral V5-V6-1 dan APL Nah ini akan berhubungan dengan pembuluh darah coroner mana yang terganggu Oke Untuk berikutnya Ketika kita menemukan pasien dengan klinis serangan jantung Teman-teman sejawat Bapak Ibu-Ibu sekalian Jangan lupa untuk kita melakukan EKG tambahan Selama ini mungkin kita taunya melakukan EKG standar Yaitu 12 lid Dimana V1, V2, V3, V4, V5, V6 Tapi pada kasus penyakit jantung coroner Bapak Ibu-Ibu sekalian sama dokter sekalian perlu menambahkan pada beberapa kondisi EKG posterior dan dextra Gimana caranya? Kalau EKG dextra itu sebenarnya adalah gambaran cermin saja Dari gambaran V1, V2, V3, V4 yang sebelah kiri Bapak Ibu-Ibu pindahkan saja ke sini Jadi pindahkan dari iganya iga kiri Pindahkan ke iga yang sebelah kanan Sementara kalau yang posterior Itu Bapak Ibu-Ibu Pasiennya memang harus balik punggungnya Kemudian ambil di punggung kiri belakang Di situ diambil sejalan SIC6 Kemudian V7 itu biasanya pada linia aksilaris posterior V8 pada linia mid-scapularis Dan V9 biasanya pada linia vertebralis Jadi perlu diambil pada penyakit jantung coroner Misalnya pasiennya ridoda khas Itu lid tambahan Lid dextra dan lid posterior Nah ini yang saya maksud tadi Untuk mengambil EKG dextra Jadi V1, V2, V3, V4, V5 kan biasanya kita ini standarnya Tapi kalau lid dextra Maka kita cukup memindahkannya ke iga sebelah kanan Kemudian yang perlu dipahami Nantinya adalah dalam baca EKG Mungkin kemarin sudah dibahas Bahwa dalam satu EKG nanti Satu kotak kecil itu adalah setara dengan 1 mm Atau setara 0,1 mV Sehingga kalau 5 kotak kecil Maka dia 5 mm Maka 0,5 mV Dan standarnya Kita dalam baca EKG Itu adalah 1 mV Atau 10 kotak kecil Atau 10 mm Nah kita masuk ke fokus Untuk penyakit jantung coroner Kita di pendahuluannya saja Yang pertama adalah ST elevasi Sebenarnya kapan sih kita Mendiagnosa EKG nya Pasien ini ada ST elevasi Jadi ada beberapa literatur Yang mengatakan bahwa Kalau ini diambil dari European Heart Journal Tahun 2019 Bahwa pasien itu dikatakan ST elevasi Itu jika ada beberapa kriteria Memang ini cukup nanti Harus dihafalkan Kenapa? Karena peningkatan ST elevasinya Ada pada beberapa liter itu Harus memenuhi standar Tertentu nilainya Yaitu Artinya kalau menurut European Heart Journal ini Dia harus lebih dari 1 mm Di liter lain Kecuali liter V2 Atau V3 1 mm itu Kayak apa? Tadi Kembali tadi 1 mm itu artinya Adalah 1 kotak kecil Jadi kalau di V2 V3 Kalau lihat laki-laki Pasiennya Di atas 40 tahun Untuk Mendiagnosa Pasien ini Oh ST nya elevasi Maka dia harus Lebih Atau sama Dari 2 kotak kecil Untuk laki-laki Di atas 40 tahun Atau Kalau laki-lakinya Lebih muda lagi Yaitu di bawah 40 tahun Maka dikatakan ST elevasi Pada lit V2 Atau V3 Itu jika lebih dari 2,5 kotak kecil Kalau pada perempuan Ini lebih sederhana lagi Lebih enak Jadi V2 V3 nya Tidak tergantung usia Kalau pada perempuan Itu dikatakan ST elevasi Kalau lebih dari 1,5 kotak kecil Bagaimana dengan Lit selain V2 V3 Dikatakan ST elevasi Jika dia ST elevasinya Lebih dari 1 kotak kecil Itu sudah dikatakan ST elevasi Nah Ini Panduan yang dikeluarkan Oleh organisasi PERKI Jadi organisasi Dokter Jantung Indonesia Mungkin ini nanti Bisa dipoto Kemudian disimpan Di HP Kapan sih Kita katakan Elevasi segmen ST Ini hampir sama Dengan yang European Heart Journal Tadi Yaitu Kalau V1 Sampai V3 Pasiennya laki-laki Di atas 40 tahun Maka dia minimal Harus 2 kotak kecil Kemudian Kalau laki-laki Kurang dari 40 tahun Maka dia minimal Harus Lebih dari 2,5 kotak kecil Tapi kalau perempuan Usia berapapun Tadi Oh ini kurang ya Jadi Lebih dari 1,5 kotak kecil Kalau ini Yang untuk Hal khusus Lead dextra Dan lead Posterior Tadi Tadi kata-kata Di depan ini Jadi yang dikatakan ST elevasi Jika ada ST elevasi Pada G-point Pada 2 minimal lead Oh ya Ini jadi saya lupa Ketika kita harus Menemukan pasien ini Kelainan Jika dia ditemukan Pada minimal 2 lead 2 lead 2 lead Yang bertemanan Kalau leadnya 2 Berarti temannya 2,3 APF Kalau leadnya anterior Berarti antara V1 sampai V6 Minimal 2 lead Nah apa sih Yang dimaksud Dengan G-point Jadi dalam menentukan ST elevasi Akibat penyakit Jantung koroner Yang akut ini Bapak Ibu Ibu Teman-teman Dokter sekalian Harus mengenal dulu Siapa sih G-point itu Jadi yang dimaksud G-point Adalah ini Jadi adalah Suatu titik Yang diukur Dari garis Isoelektris Sampai titik Ketika Perubahan Dari segmen ST Jadi G-pointnya Pada pasien ini Ini Jadi ST elevasinya Diukur Berapa kotak Dari garis Isoelektris Sampai titik Ini Ini contohnya Pada yang EKG-nya Seperti ini Nah nanti Macem-macem Ada gambaran ST elevasi EKG-nya Seperti ini Inilah yang Dimaksud Dengan ST elevasinya Jadi bukan ST elevasinya Kesini Bukan disini Tapi ke G-point ini Ukurnya gimana Tarik garis Isoelektris Yaitu Garis yang Sejajar Dengan garis Gelombang P ini Kemudian G-pointnya Ditarik ke sini Diukur Oh ini Tiga setengah Kotak kecil Jadi ST elevasinya Tiga setengah Kotak kecil Bukan dari sini Sampai Kesini Oke Nah kemudian Ada beberapa Karakteristik ST elevasi lain Untuk membedakan Nanti ST elevasi itu Ternyata bukan hanya Penyakit jantung koronel rakut Tapi bisa ST elevasi Penyebab lain Nah gimana Cara bedakannya ST elevasi Akibat penyebab Penyakit jantung koronel itu Biasanya ada tiga Karakternya Yang pertama adalah Dia pasti mengalami Evolusi Apa itu evolusi Nanti kita akan Diskusikan Evolusi itu artinya Dia gak hanya Bentuknya ST elevasi Gitu aja Dia nanti akan berubah Seiring dengan Waktu Kemudian yang kedua Morfologi ST elevasinya Berbentuknya Platiu Atau DOOM Kemudian Biasanya Kalau ada ST elevasi Akibat serangan jantung Biasanya pada Gambaran EKG Lainnya Itu akan Menunjukkan Gambaran ST depresi Atau namanya Resiprocal Nah ini yang saya Maksud Jadi yang bentuknya Platiu shape Seperti ini Atau dome shape Itu ST elevasinya Seperti ini Jadi G-pointnya Kalau ini Berarti dari sini Sampai sini Kalau ini Berarti G-pointnya Ini Sampai sini Seperti itu Nah ini yang dimaksud Dengan evolusi ST elevasi Jadi Gambaran EKG ST elevasi Akibat penyakit Jantung koronel Atau yang biasa kita sebut STEMI Itu seiring jam Seiring waktu Pasti akan Mengalami perubahan Mungkin yang paling gampang Kita mendiagnosa STEMI Biasanya kalau EKG-nya seperti ini Ini paling enak Kalau ketemu EKG-nya seperti ini Pasiennya nyeri dada Pasti ini STEMI Tapi enggak jarang Pasiennya datang Bapak Nyeri dada Sudah berapa hari Tiga hari Ternyata EKG-nya Sudah seperti ini Maka ini tetap Pasien itu STEMI Hanya STEMI-nya Mungkin onset-nya Sudah lebih Dari tiga hari Sehingga ini yang perlu Dipahami oleh Bapak Ibu-ibu Kalian Atau dokter Kalian Bahwa EKG Pada STEMI Atau ST elevasi Dia pasti akan Mengalami evolusi Kalau EKG-nya tidak Tidak mengalami evolusi Evolusi terus Maka bisa tanda tanya Artinya ini bukan ST elevasi Yang berhubungan dengan Penyakit jantung koroner Atau bukan berhubungan dengan Serangan jantung Nah ini mungkin Perlu dihafalkan Atau diingat-ingat Bahwa perubahannya Seperti ini Jadi awalnya normal Seiring waktu Maka dia mulai naik Gelombang Segmen ST-nya Kemudian ST elevasinya Sudah seperti ini Kemudian Seiring ST elevasinya Turun Akan timbul Gelombang Q Kemudian Waktu demi waktu Gelombang Q-nya Makin dalam Segmen ST-nya Sudah turun Dan terbentuk Gelombang T Inversi Seperti itu Nah ini gambaran lainnya Jadi Nanti ada juga Pada pasien-pasien Yang mengalami Serangan jantung Itu tahap awalnya Tidak ST elevasi Seperti ini Tapi dia mengalami Namanya Ada istilahnya Hiperakut T Jadi gelombang T-nya Itu tinggi Normalnya kan T Seperti ini Ini gelombang T-nya Tinggi Lancip Melebihi Kadang segmen KRS-nya Ini juga Pertanda Bahwa ini adalah Tahap awal Dari pasien Dengan STEMI Biasanya Kalau ditunggu Beberapa saat kemudian Maka gelombang T Hiperakut ini Akan berubah Menjadi ST elevasi Nah ST elevasi ini Nanti bisa Mengalami Evolusi Menjadi 3 hal ini Jadi bisa saja Misalnya pasiennya Setelah ST elevasi Dilakukan penanganan Dikasih aspilat Lopidogrel Atau ditrombolisis Dengan streptokinase Trombosialisis Ternyata tidak terbentuk Gelombang Q ST elevasinya Langsung turun Menjadi Normal Kemudian Hanya berubah Menjadi inversi Gelombang T Bisa Ini jadi Evolusi dari ST elevasi Kalau tahap awal Biasanya Saking dia cepatnya Kita tangani Tidak terbentuk Gelombang Q Artinya tidak ada Gelombang nekrosisnya Karena gelombang Q itu Identik dengan Gelombang nekrosis Artinya Ada bagian Otot jantung Yang sudah mengalami Infak Atau mati Kemudian Evolusi yang kedua Bisa seperti ini Seperti yang depan tadi Terbentuk gelombang Q ST elevasinya Makin turun Makin turun Kemudian Q nya Makin dalam Seperti itu Atau yang terakhir Yang ketiga ini Yaitu terbentuk Q ST elevasinya Makin turun Kemudian ST elevasinya Ini bahkan Sudah hilang Dan terbentuk Menjadi T inversi Atau ini yang kita kenal Biasanya ke depannya Nanti Pasien ini Menjadi namanya Old myocard Infak Atau OMI Nah ini contoh-contohnya Jadi nanti kita Gampangnya Saya akan memberikan Contoh gambaran-gambaran EKG nya Supaya bisa Lebih banyak Ditangkep Sama teman-teman Sejawat Sama dokter Bapak Ibu Perawat sekalian Nah ini gambaran Hiperakute Itu yang dimaksud ini Ini pada V2 Ini sudah tampak Sebenarnya ST elevasi Di V1 Tapi yang di V2 V3 V4 Itu dominannya Adalah Hiperakute Jadi hati-hati Pada pasien Seperti ini Nanti kadang Kita Ke Apa itu Keplesetnya Dengan Hiperkalemi Jadi ada namanya Tolti juga Tapi beda Jadi kalau pasien Nyeri dada Seperti ini Jangan Hiperkalemi Ini enggak Tapi hati-hati Oh jangan-jangan Ini STEMI tahap awal Nah ini yang saya maksud Pada STEMI anterior Atau ini kan ST elevasinya Ada di AVL AVL V1 V2 Sampai V4 STEMI anterior Nah ini Kok tiba-tiba Ada ST depresi D23 AVL Inilah yang disebut Dengan gambaran Presi Prokal Jadi pada STEMI Atau ST elevasi Kadang bisa disertai Atau sering Ini gambaran Presi Prokal Jadi Diagnosa pasien ini Nantinya Jangan STEMI anterior Non-STEMI inferior Jadi tetap aja Bahasanya Kita Diagnosis klinisnya Pasien ini adalah STEMI anterior Nah ini yang evolusi tadi Jadi yang tadi saya maksud Ini ada kelainannya Nah ini Jadi mungkin ini tahap awalnya EKG-nya ini Tadi seiring hari Sudah terbentuk Q Kemudian segmen ST-nya Mulai evolusi Jadi tadi Kita kembali ke sini Evolusi Bisa mengalami evolusi Seperti ini Seperti ini Jadi Pada pasien yang ini Misalnya pasiennya datang Ke dokter sekalian Atau ke bapak Ibu-ibu perawat sekalian Udah nyeri dada Berapa hari Atau berapa jam Oh saya nyeri dada Udah 18 jam yang lalu dok Masih nyeri sekarang Ini tetap aja Sebutannya STEMI anterior Tapi pasiennya mungkin Sudah late onset Jadi onsetnya Sudah agak panjang Tapi karena sudah EKG-nya Berevolusi Sehingga tetap aja Ini namanya STEMI anterior Nah ini juga Ini bapak Ibu-ibu bisa lihat Masih ST elevasi Di sini juga Masih ST elevasi Tapi sudah mulai Geluk turun Segmen ST-nya Jadi ini Evolusi dari STEMI anterior juga Nah Mungkin ini Jadi ini yang disebut Dengan ST elevasi Anterior Extensive Kapan sih kita sebut STEMI-nya itu Anterior Extensive Itu tadi sudah kita Jelaskan di depan ya Mudah-mudahan masih ingat Dan tidak terlalu cepat Kalau berhubungan Dengan anterior Itu pasti lead-nya Lead precordial Kemudian kapan sih Yang kita bilang Extensive Itu kalau kita Menemukan ST elevasi Di V1 sampai V6 Ditambah 1 dan AVL Jadi kalau ditambah 1 dan AVL V1 sampai V6 ST elevasi semua Ini namanya STEMI anterior Luas Atau STEMI anterior Extensive Gimana kalau 1 AVL-nya Tidak naik Hanya di V1 Sampai V6 Saja Sebutannya adalah STEMI anterior Saja Jadi bukan STEMI anterior Extensive Nah ini Depresi ini tadi Ini yang disebut Dengan Resiprocal Biasanya Resiprocal itu Sudah ada khasnya Kalau STEMI anterior Resiprocal-nya Pasti di 2-3 AVL Kalau STEMI inferior Nanti Resiprocal-nya Di anterior Oke Ini Bisa lihat Bapak-Ibu-ibu sekalian ST elevasinya Ternyata di Lead 1 Dan di Lead AVL Di lead lainnya Tidak ada Tampak Gambaran ST elevasi Ada gambaran Depresi D3 Dan AVF Jadi Ini Namanya STEMI High lateral Jadi kalau 1 AVL saja Namanya High lateral Jadi kalau 1 AVL saja Itu High lateral Oke Tapi kalau Misalnya Tadi ditambah V1 sampai V6 Maka ini STEMI-nya Disebut Anterior Extensive Oke Yang ini kita lihat Oh ada ST elevasi Delete 2 Kemudian Delete 3 Delete AVF Apakah ini Namanya STEMI-nya Oke Ini namanya STEMI inferior Jadi Minimal 2 Contiguous Lead Contiguous Itu artinya Lead-lead EKG Itu selalu Bertemanan Kalau 2 3 AVF Pasti Eh kalau Lead 2 Lihat saja D3 Dan AVF Karena temannya Pasti 3 Dan AVF Kalau minimal 2 teman terkena Berarti itu Sudah Signifikan Begitu juga Kalau V1 sampai V6 Temannya Pasti anterior Minimal Misalnya V2 V3 V4 V5 Berarti itu Sudah Cukup Untuk Mendiagnosa Pasien STEMI Kalau 1 Temannya Apa Kalau 1 Temannya Biasanya Di AVL Atau Temannya Bisa ditambah Lagi Di V5 Sama V6 Nah ini Bisa Lihat Ini Hati-hati Pada pasien Ini Jadi Ini Tidak ada ST elevasinya Tapi kita Lihat Ada ST depresi Dalam Di V2 Sampai V4 Nah Pada Kasus-kasus Seperti ini Teman-teman Bapak Ibu-ibu Sekalian Harus Melakukan EKG Yang saya Maksud Di depan Tadi Yaitu EKG Dextra Dan Posterior Kenapa Karena Ini bisa Mewujudkan Gambaran Cermin Terbalik Jadi Kalau EKG Di balik Ini bisa Suatu ST elevasi Karena Nanti Diagnosis Klinisnya Akan Berbeda Nah Ini Namanya Stemi True Posterior Ketika Kita Ambil Lid V7 V8 V9 Ternyata ST elevasi Maka Ini Diagnosisnya Adalah Stemi Posterior Namanya 789 Tadi Lid Posterior Kalau V3 V4 V5 R Itu Lid Dextra Kenapa Ini penting Karena Manajemennya Nanti Akan Berbeda Kalau Teman-teman Tidak Nggak Ambil EKG Posterior Tentu Kita Mendiagnosa Pasien Ini Minimal Uap Kalau Troponin Tidak Naik Tapi Kalau Troponin Naik Maka Diagnosanya Non Stemi Nanti Akan Berbeda Manajemen Awalnya Karena Kalau Pada Stemi Kita Harus Reperfusi Segera Seperti Pemasangan Ring Jantung Segera Atau Dengan Trombolitik Tapi Kalau Non Stemi Atau Wap Tidak Itu Yang Membedakan Sehingga Kita Harus Tahu Ini Diagnosanya Stemi Atau Non Stemi Kalau EKG Hanya Ditemukan St Elevasi Di V7 V8 V9 Saja Itu Namanya Stemi True Posterior Jadi Hanya Posterior Saja Ini Berikutnya Variasinya Ini Tampak Ada St Elevasi Di V1 Kemudian Kita Ambil Lid Dekstra V3R V4R V5R Inilah Yang Disebut Dengan Stemi Dekstra Stemi Ventricle Kanan Jadi Stemi Ventricle Kanan Itu Diagnosa Jika Lid Dekstranya Yaitu V3R V4R V5R Menunjukkan Gambaran ST Elevasi Oke Nah Seiring Waktu Ini Ada Tambahan Untuk Bapak Ibu Ibu Sekalian Karena Ternyata EKG Pasien Stemi Itu Tidak Hanya Sederhana ST Elevasi Saja Ternyata Seiring Waktu Ini Ada Variasi Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Literatur Dan Pasiennya Ternyata Hari-hari Juga Ada Yang Muncul Gambaran EKG Pasien Yang Dada Tapi EKG Seperti Ini Mungkin Sekilas Teman 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 Sejauh Melihat Gambaran Seperti Right Bundle Branch Block Karena Ada Telinga Kelincinya RS R Aksen Tapi Ini Aneh Ternyata Kok ST Elevasi Juga Nah Inilah Yang disebut Dengan Stemi Dengan Right Bundle Branch Block Jadi Hati-hati Ini Ada Suatu Varian Baru Right Bundle Branch Block Ternyata Bisa Juga Itu Menunjukkan Stemi Jika Apa Jika Ada ST Elevasi Tapi Kalau Misalnya Ini ST Segmen Yang Dibawah Sini Berarti Hanya Right Bundle Branch Block Bukan Suatu Stemi Nah Ini Kalau Yang Lama Jadi Mungkin Yang Sudah Pernah Ikut ACLS Pernah Dengar Stemi Itu Identik Tidak Aris Dengan ST Elevasi Tapi Dengan New Left Bundle Branch Block Atau Ditemukan Gambaran Left Bundle Branch Block Yang Baru Jadi Kalau Pasien Ini Datang Nyari Dada Khas Untuk Serangan Jantung EKG Nya Kok Left Bundle Branch Block Di V5 V6 Left Bandle Branch Block Kita Lihatnya Terutama Pada Lid Menunjukkan Sebelah Kiri Jantung Berarti Di V5 V6 Atau 1 AVL Hati-hati Kalau Ada Gambaran KRS Lebar Terus Ada Telinga Klinci Atau RS Raksen Ini Oh Ini Left Bundle Branch Block Pasiennya Nyari Dada Jangan Ini Stemi Jadi Ini New Left Bundle Branch Block Ini Akan Gampang Kita Akan Diagnosa Ketika Kita Tahu Pasien Ini Misalnya Bapak A Kontrol Rutin Di Dokter B Udah Rutin Tiap Hari EKG Normal Tidak Seperti Ini Tiba-tiba Dua Hari Kemudian Kontrol Lagi Dok Saya Nyeri Dada Dokter EKG Atau Pak Ibu Perawat EKG Loh Kok EKG Berubah Menjadi Left Bundle Branch Block Dan Pasiennya Nyeri Dada Maka Ini Yang Paling Gampang Kita Sebut Sebagai Stemi Dengan New Left Bundle Branch Block Tapi Akan Berbeda Akan Sulit Ketika Ternyata Pasien Ini Hariannya Sudah Kontrol Rutin Atau Pasien Baru Yang Sama Sekali Gak Pernah Kontrol Ke Kita Eh Datang Dengan Left Bundle Branch Block Karena Kenapa Left Bundle Branch Block Sendiri Itu Bisa Gambaran Pada Pasien Jantung Selain Stemi Juga Jadi Diingat Gambaran Klinisnya Misalnya Pasiennya Dengan Sesek Nafas Atau Tanpa Keluhan Sama Sekali Datang Ke Tempat Sejawat Sekalian Gambaran EKG Lab Bundle Branch Block Itu Belum Tentu Stemi Tentu Kita Butuh Suatu Hal Nanti Menentukan Bagaimana Lab Bundle Branch Block Ini Yang Berhubungan Dengan Stemi Kalau Pasiennya Kita Gak Tau EKG Sebelumnya Dan Pasiennya Baru Pertama Kali Nanti Akan Kita Bahas Namanya Kriteria Sgarbosa Nah Ini Ada Variasi Baru Lagi Kita Menemukan EKG ST Depresi Kalau Delete 2 Berarti Lihat Temannya 2 3 AVF Ada Lid 1 Juga ST Depresi Lihat Temannya AVL Ada Oh Gak Ada Lihat Temannya Lagi Di V5 V6 Oh Ada Juga ST Depresi Berarti ST Depresinya Cukup Luas Tapi Ingat Kok Ada ST Elevasi Di AVR Jadi AVR Tidak Sejalan Dengan Iso Elektris Kita Bisa Lihat Yang Lain Harusnya AVR Kalau Yang Normal Saya Tunjukkan AVR Tidak Elevasi Contohnya Pada EKG Lain AVR Tidak Elevasi Tapi Pada Pasien Yang Ini Nah Ini Hati-hati Ini Malah Menunjukkan Ada Penyumbatan Di Pangkal Pembulu Darah Kiri Biasanya Tapi Dalam Hal Diagnosa Ini Bukan STEMI Tapi Ini Adalah Non STEMI Tapi Dalam Perlakuannya Nanti Harus Setara Atau Equivalen Dengan STEMI Kenapa Karena Ini Non-STEMI Yang Sangat Resiko Tinggi Sekali Karena Curiganya Penyumbatannya Di Pembulu Darah Pangkal Tapi Dalam Diagnosa Dia Bukan STEMI Tapi Tetap Non-STEMI Atau UAP Jika Troponin Tidak Meningkat Nah Ini Tadi Yang Saya Maksud Mungkin Tadi Sudah Saya Bahas Ada Namanya Kalau STEMI EKGS Televasi Yang Berhubungan STEMI Itu Pasti Bagian Besar Akan Menunjukkan Gambaran Resiprokal Ini Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Oh Ini ST Elevasinya Di Berarti Kita Cari Temannya Loh Kok Lid 2 Tidak ST Elevasi Temannya Satu Lagi APF Oh Ternyata Ada ST Elevasi Juga Berarti Ini Memenuhi Kriteria ST Elevasi Di Lid 2 Dan Lid APF 2 Contiguous Lid Berarti Ini Diagnosanya STEMI Inverior Kita Lihat Kok Ada Depresi Di Anterior Ini Menunjukkan Bahwa Ini ST Elevasi D3 APF Benar Serangan Jantung Jadi Ada Gambaran Resiprokal Begitu Juga Ini ST Elevasinya Luas Sekali Di V3 V4 V2 V3 V4 V5 V6 Ada ST Depresi Di Lid 2 Lid 3 Jadi Ini Resiprokal Oke Ini Tadi Yang Saya Maksud Jadi Kalau Pasien Menunjukkan Nyeri Dada Yang Khas Angina Typical Kemudian Ada Left Bundle Branch Block Baru Maka Pasien Itu Tata Laksananya Seperti STEMI Jadi STEMI Yang New Left Bundle Branch Block Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Ketika Teman Teman Atau Bapak Ibu Ibu Sekalian Menemukan Pasien Itu Pertama Kali Datang Kepraktek Kita Jadi Kita Nggak Tahu EKG Dia Sebelumnya Kayak Apa Tiba-tiba Datang Pasiennya Itu Nggak Jelas Keluhannya Nyeri Dada Pun Nyeri Dada Iya Tadi Saya Nyeri Dada Dok Tapi Sekarang Sudah Berkurang Gambaran EKG Ternyata Menunjukkan Left Bundle Branch Block Gambaran EKG Left Bundle Branch Block Seperti Ini Nah Untuk Menentukan Left Bundle Branch Block Ini Berhubungan Dengan Stemi Atau Tidak Karena Pasiennya Kan Ini Bukan New Left Bundle Branch Block Kenapa Karena Kita Nggak Tahu EKG Lamanya Seperti Apa Akan Sangat Mudah Kalau Kita Tahu Pasien Itu Sebelumnya Ternyata Kontrol Rutin EKG Normal Eh kok Sekarang Baru Jadi Left Bundle Branch Block Nyari Dada Maka Ini Sudah Jelas Ini Stemi New Left Bundle Branch Block Tapi Kalau Ternyata Pasiennya Baru Benar Dateng Kemudian Dia Nyari Dadanya Juga Nggak Jelas Untuk Memantapkan Kita Kita Bisa Menggunakan Namanya Kriteria Sgarbosa Jadi Kriteria Sgarbosa Ini Jadi Kalau Di V5 V6 Jadi Yang Gambaran Seperti RS Raksen Ini Biasanya Ditemukan Di V5 V6 Atau 1 AVL Memenuhi Kriteria Ini Jadi Ini ST Elevasi Konkordan Yang Dimaksud Konkordan Itu Nanti Lihatnya Teman-teman Gampangnya Adalah Lihat Segmen KRS Sama ST Elevasinya Kalau Segmen KRS Ke Atas ST Elevasi Ke Atas Mata Konkordan Tapi Kalau Segmen KRS Ke Atas Ini Maka Disk Skordan Jadi Untuk Gambar Yang Pertama Ini ST Elevasinya Konkordan Lebih Dari Satu Kota Kecil Pada Sadapan KRS Komplek Yang Positif Positif Artinya Ke Atas KRS Ke Atas Maka Ini Skornya 5 Jadi Dia Udah Nabung 5 Skornya Kalau Ketemu Di V5 V6 1 AVL Loko Live Bundel Branch Block Tapi Ada ST Elevasi Wah Ini Skornya 5 Tapi Kemudian Kalau Ketemu ST Depresi Konkordan Di Lid V1 Sampai V3 Lebih Dari 1 Millimeter Contohnya Yang Ini Jadi Menemukan Di Lid V1 V2 V3 ST Depresi KRS Agak Lebar Kemudian Konkordan Karena Kenapa Segmen KRS Dominan Kebawah ST Depresi Juga Turun Kebawah Lebih Dari 1 Millimeter Maka Ini Skornya 3 Kemudian Kalau Kita Menemukan Di Lid V1 V2 V3 Ternyata Tidak ST Depresi Tapi Seperti Ini Jadi Segmen KRS Turun Kebawah Negatif Tapi Ada ST Elevasi Dan Dilihat Dari Garis Isoelektris Sama G-point Di Sini Lebih Dari 5 Maka Ini Skornya 2 Nah Kapan Kriteria Skarbosa Ini Yang Spesifik Dan Sensitif Untuk Menunjukkan Bahwa Pasien Yang Datang Pertama Kali Ini Dengan Left Bundle Branch Block Dan Kita Tidak Tau EKG Sebelumnya Pasiennya Normal Atau Tidak Atau Memang Sejak Dulu Sudah Left Bundle Branch Block Itu Jika Skornya Di Atas Atau Sama Dari 3 Maka Pasien Ini Hati-hati Oh Ini Jangan Pasien Ini Memang Punya STEMI Jadi Pasiennya Infact Myocard Jadi Inilah Kegunaan Kriteria Scarbosa Tapi Kalau Dokter Sekalian Sudah Yakin Oh Ini Pasien Lama Saya Kok EKG Biasanya Normal Tiba-tiba Datang Nyari Dada Left Bundle Branch Block Ya Sudah Tidak Perlu Menggunakan Kriteria Scarbosa Ini Itu Berarti Sudah Dianggap Sebagai STEMI Dengan New Left Bundle Branch Block Tapi Scarbosa Ini Kita Pakai Kalau Misalnya Pasiennya Baru Tidak Tau Kita EKG Sebelumnya Seperti Apa Nyari Dadanya Juga Tidak Jelas Atau Nyari Dadanya Jelas Ini Untuk Lebih Meyakinkan Lagi Oke Jadi Ini Tadi Infact Myocard Akut Pada Bundle Branch Block Ini Kriteria Scarbosa Tadi Seperti Itu Sudah Dijelaskan Di Depan Tadi Nah Ini Kita Masuk Sekarang Tadi Mudah-mudahan Cukup Jelas Untuk ST Elevasi Yang Memang Khas Untuk Serangan Jantung Akut Atau Yang Berhubungan Dengan Diagnosa Yang Disebut Stemi Bentuknya Seperti Tadi Ada Berbagai Macem Dan Dia Mengalami Evolusi Tapi Ternyata Dalam Keseharian ST Elevasi Bisa Yang Akibatnya Non Infact Atau Bukan Karena Infact Contohnya Kasusnya Perikarditis Jadi Kalau Pasiennya Datang Dengan Keluhan Dada Saya Nyeri Tapi Nyeri Dadanya Itu Biasanya Akan Seiring Kalau Dia Bungkuk Kedepan Lebih Nyeri Tapi Kalau Dia Tiduran Itu Tidak Nyeri Itu Bisa Hati-hati Itu Berhubungan Dengan Perikarditis Biasanya Gambaran EKG Pada Perikarditis Itu Juga Akan Menunjukkan ST Elevasi Tapi Bedanya Di Sini Akan Ditambah EKG Lain Yaitu Ada Depresi Segmen PR Kemudian Ini Tadi Kuncinya Tidak Ada Resiprokal Atau Tidak Ada Gambaran ST Depresi Delete Temen Lainnya Dan Dia Biasanya ST Segmen Gitu Gitu Aja Jadi Tidak Mengalami Perubahan Atau Tidak Evolusi Kemudian Bentuk ST Elevasinya Juga Beda Kalau Perikarditis ST Elevasinya Bentuknya Konkap Seperti Ini Konkap Dari Tapi Kalau ST Elevasi Karena Infact Itu Bentuknya Non Konkap Bentuknya Konfet Gembung Seperti Ini Bentuk ST Elevasi Untuk Membedakannya Juga Contohnya Seperti Ini Pasiennya Datang Ke Dokter A Nyiri Dada Tapi Nyiri Dada Yang kita Ragu Nyiri Dadanya Serangan Jantung Atau Enggak Tapi Kita Lihat Kok Ada ST Elevasi Filih Satu Dua AVL Kemudian V4 V5 V6 V3 V2 Kok Luas Sekali Terus Tensinya Baik-baik Aja Nyiri Dadanya Juga Tidak Terlalu Kas Untuk Serangan Jantung Hati-hati Pasiennya Demam Hati-hati Ini Bisa Kemungkinan Besar Suatu Perikarditis Ini Ditambah Ini Kalau Dibesarin Ini Segmen PR-nya Depresi Jadi PR itu Adalah Dari Awal Gelombang P Sampai Awal Komplek PR-nya Depresi Jadi Ini Perikarditis Oke Kemudian Ada lagi Namanya ST Elevasi Yang berhubungan Dengan Left Ventricle Aneurisma Ini Untuk Tambahan Aja Jadi Left Ventricle Aneurisma Itu Apa Maksudnya Jadi Mungkin Pasien-pasien Yang Sudah Gagal Jantung Jadi Ventricle Kirinya Sudah Membesar Sekaling Menggelembung Gambangnya Aneurisma Menggelembung Tapi Gambarnya Bisa ST Elevasi Bedakannya Gimana ST Elevasi Antara Oh Ini Gambaran Left Ventricle Aneurisma Atau Ini Akut Stemi EKG Pada Left Ventricle Aneurisma Itu ST Elevasinya Persisten Gitu-gitu Aja Gak ada Perubahan Dan Dia Tidak Ada Gambaran Resiprokal Dan Dia Sudah Terbentuk Biasanya Gelombang Q Dan Kuncinya Tadi Adalah Kembali Kegambaran Klinis Pasiennya Pasiennya Biasanya Sesat Ada Pemeriksaan Kongesti Oh Udah Gagal Jantung Ini Biasanya Mungkin Secara Klinis Tapi EKG Seperti Ini Jadi Ini Dievaluasi Dari Hari Pertama Sampai Hari Kelima Ternyata Gini-gini Aja Inilah Yang Disebut Dengan Left Ventricular Aneurism Oke Berikutnya Kita Masuk Ke Gambaran Q Pathologis Jadi Pada Fase Akut Gambaran Akhir Dari Evolusi Pada Sebagian Besar Kasus Infak Tadi Yang Saya Bilang Baik ST Elevasi Maupun Tanpa Elevasi Itu Kalau Kita Terlambat Menanganinya Bisa Menyebabkan Infak Myokat Atau Nekrosis Jadi Otot Jantungnya Sudah Ada Yang Mati Nah Gelombang Pada EKG Yang Menunjukkan Otot Jantungnya Sudah Ada Yang Mati Itu Namanya Gelombang Q Pathologis Kriteria Dari Q Pathologis Itu Ada Tiga Lebarnya Lebih Dari 0,04 Second Atau Lebih Dari Satu Milimeter Atau Lebih Dari Satu Kotak Kecil Dan Dalamnya Q Itu Lebih Dalam Dari Sepertiga Gelombang R Dan Ini Sama Seperti Lain Ini Dikatakan Q Pathologis Yang Bermakna Jika Dia Minimal Dua Sehadapan Yang Berteman Contohnya Ini Jadi Ini Yang disebut Gelombang Q Pathologis Atau Kita Bilang Waktunya Lima Menit Lagi Dokter Jadi Ini Namanya OMI Jadi Kalau Ada Q Pathologis Maka Disebut Old Myocard Infact Atau Infact Myocard Lama Jadi Mungkin Sayang Tidak Ada EKG Box Ini Q Lebarnya Lebih Dari Satu Kotak Kecil Dan Tingginya Mungkin Lebih Dari Sepertiga Gelombang R Nah Hati-hati Pada Gambaran EKG Orang-orang Kita Bisa Bervariasi Menemukan Komplek IRS Seperti ini Nah Yang Dianggap Dengan OMI Itu Hanya Ada Beberapa Ini Yang Saya Maksud Kalau Q Dalam Tidak Komplek R Dan S Ini Disebut OMI Juga Oh Ini Q Dalam Lebih Dari Sepertiga R Lebih Lebarnya Satu Kotak Kecil Ini Disebut Juga OMI Kalau Ini Q Tidak Lebar Lebih Dari Satu Kotak Dan Tingginya Tidak Lebih Dari Sepertiga R Maka Ini Bukan OMI Ini Q Biasa Tapi Kalau Ini Q Dalam Lebih Dari Sepertiga R Dan Lebar Ini Juga OMI Jadi Yang Menunjukkan Gambaran Old Myocard Infact Pada Gambaran EKG Ini Hanya Ini Ini Dan Ini Jadi Seperti Itu Ini Contohnya Gambarannya OMI Di Tiga APF Sudah Ada Gelombang Q Pathologis Oke Kita Masuk Ke Beberapa Slide Terakhir Ini Yang NSTACS Jadi Kalau Pasien Nyeri Dada Ternyata EKG Bukan ST Elevasi Tapi Ada ST Depresi Atau T Inversi Hati-hati Ini Bisa Suatu Serangan Jantung Juga Tapi Wujudnya NST ACS Atau Acute Coronary Syndrome Yang Wujudnya Non ST Elevasi Jadi Gambarannya Tadi Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Di Awal Ya Infact Mungkin Bukan Transmural Tidak Melibatkan Seluruh Otot Jantung Jadi Hanya Sebagian Atau Sub Endokardial Saja Itu Ada Beberapa Macam ST Depresi Jadi Yang Khas Untuk ST Depresi Yang Menuju Sindrom Koron Rakut Atau Serangan Jantung Adalah Kalau ST Depresinya Ini Horizontal Jadi Horizontal Artinya Lurus Atau Down Sloping Seperti Ini Kenapa Ini Dibilang ST Depresi Karena Kita Kembali Lagi Harus Melihat Dari G-point Dari G-point Ini So Elektris ST Depresinya Di Ini Sehingga ST Depresinya Sekitar Tiga Kota Kecil Tapi Kalau Ini G-point Berarti Ini Berarti Tiga Kota Kecil Juga Dan Dia Minimal Tetap Harus Dua Contagius Nah Ini Contohnya Macem-macem EKG Yang berhubungan Dengan Non ST ACS ST Depresi Kemudian Down Sloping Atau T Inversi Tapi Ingat Kembali Lagi Ke Awal Tadi EKG Hanya Alat Bantu Jadi Harus Tetap Melihat Gejala Klinisnya Pasiennya Nyari Dada Atau Tidak Misalnya Pasiennya Baik-baik Aja Ada T Inversi Perempuan T Inversi Di V1 Sampai V3 Di EKG Lagi Medical Checkup Itu bisa Normal Karena Variasi Pada Perempuan Bisa Menunjukkan Gambaran T Inversi Normal Di V1 Sampai V3 Tanpa Keluhan Nah ini Gambarannya Contoh-contoh ST depresi Jelas ya Saya rasa V2 V3 V4 V5 Hati-hati Kalau pada ST depresi Di anterior Tadi Harus Ambil Lid Apa Kita Setiap Penyakit Jantung Koroner Yang curiga Serangan Jantung Ambil Lid Tambahan Tadi Lid Dekstra Dan Lid Posterior Karena Ini bisa Gambaran Cermin Dari Stemi True Posterior Tadi Kalau V7 V8 V9 Ternyata Elevasi Oke Ini jelas Ini ST depresi Seperti yang Tadi Saya Bilang ST depresinya Sangat Luas Kali Lid 2 Ada Berarti Lihat Temannya 3 Dan AVR V2 Sampai V6 Ada AVR Nya Juga Elevasi Maka Ini Namanya Non STEMI Tapi Perlakuannya Seperti STEMI Kenapa Karena AVR Nya Elevasi Jadi Ini bisa Ovusinya Di Pangkal Pembulu Darah Kiri Tadi Kemudian Karakteristik Gelombang T Jadi Gambaran NST ACS Itu Bukan Hanya Harus ST depresi Tapi Bisa Berbentuk Gelombang T Inversi Saja Dan Karakteristik Nya Yang Paling Jelas Itu Biasanya Disebut Sebagai Deep Symmetrical T Wave Inversi Atau Artinya Gelombang T Yang Dia Dalam Inversi Dan Simetris Itu Khas Untuk Suatu Iskemia Contohnya Seperti Ini Jadi Ini Gelombang T Yang Namanya Deep Symmetrical T Wave Inversi Jadi Ini Khas Untuk Iskemia Tetapi Hati-hati Bisa Juga Gambaran Ini Menunjukkan Pada Gambaran Pasien Dengan Perdarahan Subaranoid Jadi Apa Kuncinya Take home Message-nya Kembali Ke gambaran Klinis Pasiennya Kalau Pasiennya Sadar Tidak ada Tanda-tanda Perdarahan Misalnya Tidak ada Penurunan Kesadaran Tidak ada Riwayat Kecelakaan Atau Tidak ada Riwayat Minum Obatan Pengencer Darah Gangguan Kesadaran Hanya Keluhannya Nyeri Dada Gambarannya EKG Seperti ini Hati-hati Oh ini Jangan-jangan Deep Symmetrical T-wave Inversinya Berhubungan Dengan Serangan Jantung Tapi Misalnya Pasiennya Datang Tidak Sadar Terus Ada Hemipareset Gambaran EKG Seperti ini Nah Dari Aloanamnesis Tidak ada Nyeri Dada Riwayat Tensinya Tinggi Hati-hati Ini Jangan-jangan Bukan Non-stimic Tapi Ini Merupakan Gambaran Pedaran Sub-Aranoy Jadi Artinya Apa Tekomensis Kembali Lagi EKG Hanya Alat Bantu Bukan Untuk Diagnosis Utama Diagnosis Utama Tetap Ada Gambaran Klinis Nah Ini Yang Deep Symmetrical T-wave Inversi Atau Yang disebut Wellen Kriteria Atau Gampangnya Gak usah Apalkan Ini Wellen Intinya Ada T-inversi Yang Symmetris Secara Gampangnya Seperti itu Oke Terima Kasih Mungkin Itu Saja Dari Saya Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Sesi Diskusi Silahkan Dr. Yusrina Terima Kasih Banyak Dr. Henry Untuk Sesi Tanya Jawab Sejauh Ini Ada Dua Pertanyaan Dr. Yang Dari Chat Untuk Pertanyaan Dari Youtube Mungkin Sedang Kami Compile Untuk Pertanyaan Yang Pertanyaan Untuk Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Cara Membedakan Denain Early Repolarization Dengan Ischemia Dari EKG Apakah Ada Kriteria Khusus Dokter Oke Early Repolarisasi Oke Sebentar Nanti Saya Ijin Share Screen Dr. Yusrina Siap Memang Ini Saya Sudah Menduga Pasti Pasti Ada Pertanyaan Tentang Early Repolarisasi Oke Saya Ambilkan Dari Slide Saya Yang Lain Oke Bisa Kelihatan Dr. Yusrina Belum Bisa Terlihat Belum Dokter Sekarang Bisa Bisa Oke Jadi Early Repolarisasi Nanti Gambarannya Memang Kayak ST Elevasi Tapi Ini Kuncinya Kalau Orang Dengan Early Repolarisasi Itu Biasanya Dua Karakteristik Ini Pasiennya Tanpa Penyakit Dasar Dan Usianya Biasanya Bisa Relatif Lebih Mudah Walaupun Ini Tidak Pasti Selalu Dan Ini Ingat ST Elevasinya Itu Bukan Akibat Ischemia Jadi Kadang Ini Menjadi Problematika Ketika Pasien Misalnya Polisi Dateng Medical Checkup DKG Padahal Dia Mau Masuk Ke Akol Atau Mau Daftar Kerja Eh Kok Dibilang STAMI Padahal Pasiennya Dateng Baik-baik Aja Tidak 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 Usia Masih Muda 23 Tahun Tanpa Penyakit Dasar Darah Tinggi Gula Rokok Lain-lain Tidak Ada Hati-hati Ada Gambaran Namanya Early Repolarisasi Jadi Early Repolarisasi Itu TRS Durasinya Biasanya Kurang Dari 120 Mill Second Dan Dia Gambarannya Knots Atau Slur Di Atas Garis Iso Elektris Dan Biasanya Dia Pada Lead Yang Dominant Ada R Dan ST Changes Ini Biasanya Akan Menetap Ada Progresi Ingat Kunci Tadi ST Elevasi Yang Stani Selain Klinis Dia Pasti Akan Mengalami Progresi Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Early Repolarisasi Jadi Bentuknya Pun Dia Concaf Jadi Perikarditis Kalau Dilihat Jadi Bentuknya Concaf Kemudian GRS Kurang Dari 120 Millisecond Jadi Kurang Dari Tiga Kotak Dan Dia Ada Notch Di Sini Ada Notch Jadi Ini Namanya Benign Early Repolarisasi Jadi Contohnya Seperti Ini Sekilas Ada S-televasi V1 Kemudian AVL V5 V6 V4 V3 Pasiennya Tidak ada Klinis Apa-apa Nyari dada Tidak ada Kemudian Faktor Risiko Tidak ada Jantung Jantung Koroner Tapi Dia Biasa Kalau Untuk Nunduk Kedepan Itu Lebih Nyeri Hati-hati Juga Gambaran EKG Ini Bisa Suatu Seperti Perikarditis Tapi Lihat Lagi Apanya Segmen PR-nya Kalau PR-nya Tidak ada Depresi Maka Ini Suatu Denain Early Repolarisasi Bukan Perikarditis Oke Dr. Yusrina Seperti itu Terima kasih Semoga Sudah Puas Untuk Yang Pertanyaan Kemudian Saya Lanjutkan Untuk Yang Pertanyaan Kedua Apakah Iskemia Dapat Terjadi Tanpa Perubahan EKG Apakah Iskemia Dapat Terjadi Maupun EKG Tetap Normal Baik Terima Kasih Dr. Yusrina Kembali Lagi Kita Menunjukkan Bahwa Mendiagnosis Sindroma Koroner Akut Atau ACS Itu Minimal Tiga Yaitu Gejala Klinis Nyari Dada Dua EKG Dan Tiga Enzim Tapi Untuk Mendukung Bahwa Ini Pasien Mengalami ACS Atau Tiga Itu Banyak Mungkin Di Beberapa Pelatihan Bilang Minimal Memenuhi Dua Dari Tiga Kriteria Jadi Misalnya Pada Pasien Dengan Stemik Pasien Nyari Dada Kas Untuk Serangan Jantung EKG Stemik Ternyata Onset Masih Satu Kurang Dari Dua Persen Pasien Itu Bisa Datang Dengan EKG Normal Tapi Nyari Dadanya Khas Angina Nyari Dadanya Berat Pasien Punya Faktor Risiko Koroner Seperti Darah Tinggi Gula Kemudian Rokok Tapi EKG Baik-baik Tapi Nyari Dadanya Khas EKG Normal Itu Dicek Enzim Ternyata Normal Itu Bisa Suatu Namanya Unstable Angina Jadi Uap Atau Angina Faktoris Tidak Stabil Jadi Bagaimana Take-home Message-nya Dalam Mendiagnosa ACS Kembali Lagi Saya Tekankan Tadi Anamnesis Merupakan Poin Utama Kenapa Karena Kita Bisa Mendiagnosa ACS Hanya Dari Anamnesis 70% 80% Kalau Kita Benar Nyari Dadanya Berhubungan Dengan Nyari Dada Yang Serangan Jantung Maka Pasien Datang Oh Ini Bapak Nyari Dadanya Khas Ini Bapak ACS Kita Tinggal Melihat EKG Itu Hanya Untuk Melihat Ini EKG Nanti Stemi Pasien Non Stemi Atau Uap Kalau Ternyata Nyari Dadanya Khas EKG Normal Pasien Punya Faktor Risiko Koroner Enzim Normal Minimal Ini Uap Jadi Jangan Dipulangkan Artinya Apa Take-home Message-nya Tadi Kuncinya Ke Anamnesis Lagi Pasien Kita Yakin Ini Nyari Dada Karena Observasi Kenapa Karena Pasien Pasien Dengan Sindrom Koroner Akut EKG Itu Bisa Mengalami Perubahan Dinamis Awal-awal Tadi Mungkin Bisa Normal Tapi Satu Jam Dua Jam Kemudian Kita Evaluasi Ternyata Berubah Bisa Estelevasi Bisa Estedevasi Atau T-inversi Gitu Dr. Yusrina Tiba-tiba Ada Banyak Pertanyaan Mungkin Tinggal Satu Pertanyaan Saja Dokter Yang Cukup Yang Pertanyaan Ketiga Bagaimana Karakteristik T-inversi Yang Varian Normal Dengan T-inversi Pada Pasien Dengan Iskemia Baik Terima kasih Dr. Yusrina Ini Pinter Juga Dr. Yusrina Udah Pernah Di EKG Belum Pernah Normal Atau Ada T-inversi Alhamdulillah Normal Tapi Sempat Sinus Aritmia Karena Respirasi Saja Oh Oke Jadi Ada Namanya T-inversi Yang tadi Mungkin Sudah Saya Share Kalau T-inversi Yang khas Untuk Suatu Iskemia Itu Namanya Deep Symmetrical E-wave Inversi Atau Bahasa Indonesianya Adalah Gelombang T-inversi Yang Simetris Yang Dalam T-inversi Yang Simetris Yang Dalam Kayak Gambaran Tadi Coba Saya Tunjukkan Lagi Saya Share Screen Lagi Kelihatan Dr. Yusrina Kelihatan Ini Kelihatan Jadi Yang Dimaksud Dengan Deep Symmetrical T-wave Inversi Seperti Ini Jadi Symmetris Artinya Bapak Ibu Lihat Gelombang T-inversinya Ini Dibagi Dua Tengah Kalau Area Kanan Area Kirinya Sama Maka Ini Khas Untuk Iskemia Nah Kalau Ada Mungkin Yang Perempuan Bapak Ibu Sekalian Atau Dokter Sekalian Yang Perempuan Sesekali Iseng Mungkin Melakukan EKG Jadi Kadang Ada Beberapa Ditemukan T-inversi Yang Tidak Deep Symmetrical T-inversinya Kecil Sekali Non Specific Yaitu Kurang Dari Setengah Kotak Kecil Di Area Anterior V1 Sampai V3 Atau Di 2 3 Tapi Pasiennya Tidak Ada Keluar Apa-apa Nah Kembali Lagi Tadi Kalau Klinisnya Baik-baik T-inversi Yang Seperti Itu Non Specific Untuk Iskemia Jadi Bisa Dilihat Dari Karakteristiknya Tadi Kalau Yang Kas Untuk Iskemia Sebutannya Deep Symmetrical T-wave Inversi Atau T-inversi Yang Sangat Dalam Dan Simetris Tapi Kalau T-inversinya Cuman Kecil Kurang Dari Setengah Kotak Kecil Dan Pasiennya Tidak Ada Keluhan Yang Paling Sering Perempuan Bisa Mengunculkan Gambaran T-inversi Yang Kurang Dari Setengah Kotak Kecil Sesi Tanya Jawab Kepulauan Sudah Selesai Dokter Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lain Nanti Mungkin Kami Akan Bisa Jawab Selanjutnya Dokter Oke Berarti Saya Bisa Lek Terima 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 Sesi Berikutnya Terima 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 Terima